Tanpa perempuan hebat yang satu ini, Indonesia mungkin tidak akan memiliki bendera kemerdekaan untuk dikibarkan saat itu. Ia adalah Patmawati, wanita asal Bengkulu yang juga merupakan istri dari Presiden Soekarno. Patmawati adalah perempuan yang menjahit bendera Indonesia saat proklamasi kemerdekaan pertama Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain berjasa menjahit bendera Sangsaka Merah Putih, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan untuk membangun rumah sakit dan serana kegiatan bagi masyarakat. Rumah sakit tersebut sekarang bernama Rumah Sakit Patmawati. Patmawati digelari pahlawan nasional oleh suaminya sendiri yakni Soekarno yang kala itu masih menjabat sebagai Presiden. Gelar itu dikukuhkan melalui SK Presiden nomor 108 tahun 1964 pada 2 Mei 1964. Terima kasih telah menonton!